Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini saya akan menginformasikan Progres pembangunan Masjid Sayyadin Namun sebelumnya Untuk mengikuti Progres pembangunan Masjid Sayyadin Bisa sekarang juga Klik Subscribe jika masih berwarna merah Dan jika sudah tidak berwarna merah Berarti tetangganya sudah subscribe Kenapa? Karena untuk mengikuti video-video Berikutnya yang kami update Dan itu akan memberikan informasi Bagaimana progres pembangunan Masjid Sayyadin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim Dan ini adalah campur jenayah yang ada di Kota Makassar, di Kelurahan Campanya, maka kami memberikan kamar, yakni Menteri Sampai Jari. Dengan keadaan yang mesti begini, jemaah atau masyarakat yang ada di lorong Sampai ini, Allah semakin menggerakkan hatinya untuk menjadi hamba-hamba yang dikonglah dalam menjalankan tiba-tiba Nah, oleh sebab itu bahwa pembangunan masjid ini kami senantiasa berharap dari kelurahan tangan saudara se-i masyarakat kita untuk bersama-sama pembangunan masjid ini, masjid teranggung sejadid. Nah, ada pun yang kami harapkan adalah material maupun dana untuk pembelian bahan dan lain-lain sebagainya. Mengaju kepada firman Allah, siapa yang senantiasa bergerak-gerak hatinya untuk memberikan sedekah, maka Allah akan memberikan 70 kali lipat daripada hamba yang dia himpatkan, hamba yang dia sedekahkan. Nah, salah satunya, Allah SWT berfirman, Maka salah satu cara kita untuk bersyukur kepada Allah adalah bagaimana kita mampu berikmah bersedekah di jalan hamba, membangun baik-ba, membangun masjid, di mana masjid ini menjadi tabarak tabungan akhirat buat kita semua. Dan insyaAllah, dengan sumbangan bapak-ibu, seiman seagama kita, Allah SWT akan berikan tempat yang indah pula di surganya Allah. Dan Rasulullah SAW, membangun masjid Allah, membangun masjid Allah, membangun masjid ini menjadi tabarak tabungan akhirat untuk berikan tempat yang rakyat yang sama di surganya Allah. sesuai dengan niat dan apa yang telah dilihatkan dan akhirnya untuk membangun masjid atau tempat ibadah. Nah, termasuk di dalam sini adalah mereka-mereka ini. Mereka-mereka inilah yang menyumbangkan tenaga dan pikirannya. Bahkan ada juga yang serang mereka berimpak bersedekah untuk pembangunan masjid saya ini, Maka Allah berhimpat kendaraan apa yang mereka telah lakukan. Jadi bukan cuma semata-mata, orang yang berimpak bersedekah dengan rezekinya atau dananya, dengan keringatnya pun, dengan tenaganya pun, Allah akan berikan tempat yang terbaik di surganya Allah selama mereka ikhlas dalam menjalankan atau membantu pembangunan masjid saya ini. Nah, oleh sebab itu, kepada seluruh saudara seiman seagama kami, berkhusus yang ada di kota Makas tersebut dan sekitarnya, Kami memohon untuk bantuan dan peluang tangannya, untuk memberikan bantuan dana baik material maupun dana, untuk menyelesaikan pembangunan masjid saya di sini. Inilah semua pendana-pendana kita, yang kami bantu-bantu, bahu-bahu, untuk pembangunan masjid saya di sini. Di mana harapan mereka, mereka pun berharap untuk Allah memberikan makanan dan kebaikan buat mereka dikelas akhiratnya Allah. Tetapi, dari Allah itu pasti, Allah akan memberikan kepadanya. kontras kehidupan masyarakat yang ada di pesisir pantai, maka bahu-membahu untuk membangun tempat ibadah, tempat di mana mereka untuk menyampaikan keadaan kesinyak kepada Allah. Al-Quran ini, yang di meskid, insya Allah meskid serabung, dan ini adalah salah satu meskid yang dibangun di atas air, di atas pesisir pantai, untuk bagaimana masyarakat di kelurahan campanya, menunjukkan dorong-dokong dan kekitarnya, kita beraksanakan ibadah para penjara berjamaah. Insya Allah, inilah semua pendana yang benar-benar biasa, berwasa, 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 bersama-sama, memberikan, mengeluarkan tenaganya, untuk pembangunan masyarakat yang terjadi, menerapu si iman, si agama, maafi bersama-sama, membangun tempat ibadah ini, maafi kesusahanan tenaga, berpikirkan masyarakat dan tanata, insya Allah, inilah semua pendana yang benar-benar biasa, dan berwasa, 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 berwasa. Terima kasih telah menonton!